Nelangsa nasib warga rumahnya 3 tahun di kurung hotel 4 lantai, Pasra cuma bisa lewat kot. Sudah 3 tahun, ngadenin 63 tahun, warga Bekasi kesulitan masuk rumah sendiri lantaran jalan terhalang oleh pembangunan hotel 4 lantai. Rumahnya berokasi di Jalan Raya Jatiwaringin RT3 RW4, Kejabatan Pondok Gede Kota Bekasi di kurung pembangunan hotel. Untuk menuju ke rumahnya, hanya terdapat seluruh air atau kot yang bisa digunakan. Bagian depan samping hingga belakang rumah telah berdiri dinding menjulang bangunan hotel 4 lantai. Ia mengaku sudah tinggal di lokasi tersebut sejak 1999 atau 24 tahun silam. Saat itu dia menempatkan lahan dan rumah tepat di Pekerjalan Raya. Dia membeli lahan tersebut dari seorang pemilik tanah yang merupakan warga asli di lingkungan setempat. Selang beberapa lama kemudian, pemilik tanah menjual lahannya di sekitar rumah Gede Din ke pengusaha hotel. Gede Din kemudian terpaksa pindah dan kembali membeli tanah dan rumah di lokasi berdekatan, hanya saja tidak tepat di pinggir jalan. Rumah ini lagi kemudian dikurung bangunan hotel. Pemilik lahan ternyata menjual tanah di sekitar rumahnya tanpa menyisakan sedikitpun akses jalan. Selain Gede Din, terdapat dua orang tetangga yang bernasib serupa. Satu di antaranya memilih menyerah dan menjual rumahnya ke pihak hotel. Meski memilih bertahan, ia tidak lagi menempati rumahnya lantaran kondisinya sudah tidak layak huni. Gede Din berharap ada solusi yang bisa dicapai antara dia dengan pihak pemilik hotel. Ia tak keberatan jika rumahnya dibeli asal dibayar dengan harga yang sesuai. Hebat, boleh hebat. Jangan pelan. Jangan pelan. Hehehe.